Berikut ini cara mengatasi teleponan di WhatsApp baik visi ataupun teleponan biasa sering error seperti mati sendiri ataupun keluar sendiri. Itu terutama bisa juga pas kalian main game yang sambil teleponan. Untuk itu ketahui beberapa penyebabnya dan solusi. Jadi biasanya itu kalau kita teleponan itu kan menggunakan jaringan internet. Jadi hal pertama yang harus kalian periksa yaitu koneksi kalian lagi bagus atau tidak. Kalau tidak bagus wajar sering mati sendiri. Kadang lawan video call kita atau teleponan kita yang WhatsAppnya lagi error. Jadi kita tidak bisa menyalahkan HP kita dulu. Coba tanyakan ke lawan video call kalian. Jadi setelah periksa jaringan kalau bagus coba kalian cek yang namanya versi dari WhatsAppnya. Coba diperbarui di Playstore bagi pengguna Android. Setelah diperbarui kalau masih error juga bisa saja RAM HP kalian itu hampir habis atau tidak cukup. Apalagi kalian itu menggunakan aplikasi yang banyak. Jadi pertama coba kalian tutup aplikasi yang mungkin sedang kalian buka. Karena semakin banyak aplikasi yang kita buka itu RAMnya tidak kebagian makanya sering keluar sendiri. Bahkan aplikasinya itu terhenti makanya video call itu langsung dimatikan. Cara selanjutnya yaitu dengan cara mematikan dulu HP kita. Fungsinya itu untuk merefresh semua sistemnya. Silahkan dimulai ulang atau matikan daya dulu. Lalu kalian aktifkan. Nah setelah itu coba lakukan video call apakah masalahnya tetap sama atau tidak. Kemudian di beberapa HP juga bisa juga kita aktifkan dulu mode terbang. Fungsinya itu untuk merefresh jaringan. Supaya jaringannya itu kembali normal. Nah setelah mode terbang aktif kita matikan. Nah coba kalian lakukan teleponan lagi. Kemudian untuk kalian yang lagi main game itu biasanya sering mati sendiri wajar. Karena ada sebagian HP yang mode gamenya lagi aktif. Itu memang menutup setiap aplikasi yang berjalan di latar belakang. Kecuali game yang kita buka. Misalnya kalau di Xiaomi ini mode gamenya itu memang menutup aplikasi lain. Jadi dia fokus ke game yang kita buka. Bisa kalian cek disini di bagian setelan. Terus cari di bagian fitur spesial ada game turbo. Jadi game turbo ini kalau dilihat di bagian pengecualian memori. Nah kalau whatsapp tidak kita kecualikan itu dia akan ditutup. Sehingga walaupun kita melakukan video call di latar belakang. Nah mode gamenya ini yang menutup. Jadi supaya dia tetap berjalan di latar belakang. Whatsapp ini dikecualikan memorinya. Jadi dia bisa tetap menggunakan RAM. Jadi seperti itu. Kalau di hp lain mungkin sama pengaturannya. Karena mode gamenya itu kan meningkatkan performa pada game yang kita mainkan. Sehingga aplikasi tidak penting di latar belakang langsung ditutup. Untuk itu kalian bisa matikan mode gamenya. Coba kalian main game sambil video call. Apakah efeknya sama atau tidak. Jadi seperti itu. Kemudian kalau masih tidak bisa juga. Kadang whatsapp itu kan ada servernya lagi error masal. Nah yang seperti ini itu semua orang mengalaminya. Makanya di beberapa kejadian kita tidak bisa melakukan chatting, video call, ataupun teleponan biasa. Untuk itu kalian bisa periksa berita terkini kalau errornya itu memang dari whatsappnya. Jadi itu saja. Silahkan kalian coba sendiri pada whatsapp masing-masing. Atau tanyakan ke teman apakah masalah hpnya yang bikin kita sering putus nyambung pada saat video call. Itu saja. Semoga bermanfaat.